Pendekar Aneh Jilip 7. Bagjian 19 Uihao Tojin dan Cheng Xiong Tojin mencoba-coba kepandayan liat. Baru saja Tong Hangpek menyerah, dua orang tosu yang pada punggungnya melintang pedang, berjalan masuk ke dalam gelanggang. Aku dengar, Utaishian Seng memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi, sehingga sebagai muridnya, Li Kong Chu tentu juga mahir dalam ilmu itu, kata satu di antaranya dengan suara nyaring. Sekarang Pinto ingin meminta pelajaran dari Li Kong Chu. Mereka berdua adalah saudara seperguruan, yang lebih tua Uiho, adalah kepala kudil pemakaan, sedang yang mudaan bergelar Cheng Xiong. Mereka adalah orang yang mempunyai adat aneh dan kalau bertemu dengan ahli silat yang paham ilmu pedang, Mereka belum merasa puas, kalau belum menjajal kepandayan. Turunnya mereka ke dalam gelanggang bukan untuk merebut kedudukan Beng Chu, tapi hanya untuk mencoba kepandayan Li Ite. Li Ite buru merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara merendah, Bo Ampue tidak berani, melayani Lo Chiaapue. Kong Chu, jangan kau terlalu merendahkan diri, kata Uiho Tojin. Dalam persilatan, tak ada yang tua atau muda. Siapa yang pandai, dialah yang berkedudukan tinggi. Di samping itu, untuk memajukan ilmu silat, orang harus tidak merasa bosan untuk menjajal dan memperbaiki apa yang kurang sempurna. Apakah hal ini belum pernah diajar oleh gurumu? Sudah, Suhu memang pernah mengatakan begitu, jawabnya. Nah, kalau begitu, mengapa kau sangsi kata pula Uiho sambil tertawa? Apakah kau takut malu tidak? Jawabnya. Kalau Bo Ampue roboh dalam tangan Kuan Chu, jatuhnya Bo Ampue merupakan kekalahan yang gilang-gemilang. Uiho tertawa terbahak, hatinya merasa girang sekali. Kong Ce, kau pandai sekali memuji orang, katanya. Aku sekarang mau bicara terangan kepadamu. Kami berdua telah mempelajari semacam ilmu pedang, yang memerlukan dua orang, satu menyerang dan satu membela diri, dan yang terdiri dari 64 pukulan. Kami, sebenarnya ingin cari gurumu untuk mencoba ilmu pedang itu, tapi karena perjalanan yang sangat jauh, belum juga kami bisa mewujudkan keinginan itu. Kami merasa beruntung, bahwa di tempat ini kami bisa bertemu dengan Kong Chu. Ayuhlah. Li Ite lantas saja menghunus senjatanya dan sehelai sinar berkilauan berkelebat. Sungguh bagus pedang itu memuji Cheng Siong. Bahwa gurumu telah menyerahkan pedang mustika. Itu, merupakan bukti yang Kong Chu sudah memiliki intisari. Daripada ilmu pedangnya. Bu Ampuf'e belum dapat memiliki sepersepuluh dari kepandayan Suhau, kata Li Ite Semibari membungkuk. Harap Jiyo Yeciampu'e sudi berlaku murah hati dalam menurunkan tangan. Sehabis berkata begitu, ia lantas saja memasang kuda. Selagi mereka bicara, adalah Kok Sin Ong yang merasa mendongkol dan bingung, karena khawatir rencananya gagal sebab gara kedua Tojin itu yang turun ke gelanggang hanya karena gatal tangan. Tapi tentu saja ia tidak dapat mencegah pertandingan itu titik. Ui Ho Tojin tidak berlaku sungkan lagi. Li Ite tengah mengadu pedang dengan Ui Ho Tojin dan Cheng Siong Tojin. Sambutlah tanda seru katanya sambil menikam jalanan darah, kian kenghiat dengan pedangnya. Li Ite tidak lantas bergerak, ia mengawasi sambaran pedang dengan matanya yang sangat tajam. Waktu ujung pedang hanya terpisah kira-kira lima dim dari tubuhnya, meadadak, secepat arus kilat, dengan gerakan Kim Peng Tian Chie, Garuda emas mementang sayap, ia membabat pergelangan tangan Ui Ho. Melihat gerakan yang cepat dan indah itu, beberapa ahli pedang manggutkan kepala dan memuji kepandaian pemuda itu. Menurut pantasnya, dalam menghadapi serangan itu, Ui Ho harus menarik pulang senjatanya dan melompat mundur. Tapi, sebaliknya daripada mundur, imam itu malah maju setindak dan pedangnya meluncur ke pergelangan tangan Li Ite. Sesaat itu, terdengar suara terang koma lelatu api munkrat, dan pedang Li Ite ditangkis oleh Cheng Siong. Semua orang terkesiap. Dalam keadaan begitu, kapan pedangnya baru saja ditangkis Cheng Siong, pergelangan tangan pemuda itu pasti tak akan bisa terlolos dari tabasan pedang Ui Ho. Tapi detik yang sangat, sangat berbahaya, Li Ite ternyata masih keburu menolong diri. Dengan kecepatan yang tak mungkin dilukiskan, tangannya yang mencekal gagang pedang, berpindah ke badan pedang, yang dijepitnya dengan menggunakan jempol dan telunjuk, dan dengan berbareng gagang pedang itu menangkis senjata Ui Ho. Sekali lagi terdengar suara terang, mata pedang Ui Ho menghantam gagang itu dengan hampir memapas kulit tangan Li Ite, dan terpental balik. Itulah pembelaan diri yang sungguh luar biasa. Menurut pantasnya, dengan menjepit badan pedang dengan jempol dan telunjuk, pemuda itu sukar mengerahkan tenaga untuk menangkis sambaran senjata lawan. Tapi kenyataannya ia sudah berhasil. Hal ini merupakan bukti, bahwa ia memiliki luakang yang benar-benar dasyat. Kok Sin Ong menarik napas lega? ILMU pedang Utaichung berada di sebelah atas Lapin Kiam, katanya di dalam hati. Sesudah menyelamatkan diri, Li Ite melompat mundur setombak lebih dengan jantung memukul keras. Sungguh berbahaya pikirnya. Aku benar tolol. Bukankah Uiho Tojin sudah memberitahukan, bahwa ilmu pedangnya berdasarkan satu orang menyerang dan satu orang membela? Mengapa aku menyerang orang yang menyerang? Kau sungguh lihai memuji Uiho. Ayo, maju lagi berbareng dengan perkataannya, ia mengirim dua serangan beruntun, yaitu dengan pukulan Giyokli Tawuso, Dewi Menenun, dan Kim Ki Tusok, ayam emas mematok gabak. Dengan menggunakan kelincahannya, Li Ite melompat dan mengegos kedua serangan yang sangat berbahaya itu. Sekonyong, sambil mementak keras, pedangnya menyambar tenggorokan Uiho. Imam itu kaget tercampur heran. Bagaimana dia masih berani menyerang? Aku tanyanya di dalam hati. Ia tahu, bahwa biar bagaimana hebatnya pun serangan pemuda itu, suteinya pasti akan dapat menangkisnya. Maka itu, tanpa menghiraukan serangan tersebut, ia terus menikam dengan pukulan Li Kong Si Aciok, Li Kong memanah batu. Di luar perhitungan, pedang Uiho menikam tempat kosong, karena, pada detik terakhir, Li Ite menarik pulang senjatanya dan mengubah gerakannya, dari menyerang Uiho berubah menyerang Cheng Siong. Diserang secara begitu, Cheng Siong jadi repot bukan main. Ternyata, sesudah mengetahui pokok ilmu pedang dari kedua imam itu, yalah Uiho menyerang dan Cheng Siong membela, ia segera mengubah siasat, yaitu menyerang Cheng Siong dan membela diri terhadap serangan Uiho. Uiho Tojin tertawa. Bocah, kau pintar katanya sambil mengeluarkan pukulan Hun In Toan San, awan melintang memutuskan gunung, untuk menolong suteinya dari serangan Li Ite. Sekarang peranan berubah, Cheng Siong menyerang, Uiho membeia. Tapi, begitu lekas lawannya mengubah peranan, Li Ite pun mengubah Kero menyerang. Dengan demikian, Kiam Hoat kedua Tosu itu lantas menjadi kalut. Mereka tidak dapat mengepung lagi pemuda itu dengan ilmu silat yang sudah ditetapkan dan terpaksa berkelahi menurut Kero sendiri. Semakin lama mereka bertempur semakin hebat dan belakangan gerakan mereka adalah sedemikian cepat, sehingga orang sukar membedakan lagi yang mana Li Ite, yang mana Uiho atau Cheng Siong. Tong Hang Pek yang baru saja bertempur dengan pemuda itu, merasa kagum bukan main. Kalau tadi dia menggunakan pedang, aku benar-benar bukan tandingannya, pikirnya. Siang Kuan Wan Jie yang bersembunyi di rebung batu, mengawasi jalan pertempuran itu dengan hati berdebar. Meskipun ilmu silatnya masih cetek, tapi gurunya, Tiang Sun Kun Liang, adalah seorang ahli silat pedang kenamaan, sehingga ia pun mempunyai pengertian yang agak mendalam mengenai Kiam Hoat. Ia mengarti, bahwa biarpun Li Ite masih bisa mempertahankan diri, pemuda itu sudah berada di bawah angin. Kedudukannya yang jelek untuk sementara waktu masih dapat diimbangi dengan pedang mustikanya dan, kecerdasan otaknya. Dalam keseluruhannya, pihak yang lebih unggul adalah Uiho dan Cheng Siong. Selang beberapa lama lagi, sedang pertandingan itu mencapal puncaknya kehebatan, mendadak terdengar suara terang tanda seru yang sangat nyaring, disusul dengan melompatnya kedua tosu itu keluar gelanggang. Uiho tertawa terbahak seraya berkata, tak salah jika dikatakan orang, bahwa gelombang yang di sebelah belakang mendorong gelombang yang di depan. Dalam dunia ini, yang baru menggantikan yang lama, yang muda mengambil tempatnya yang tua. Kata itu sedikit pun tak salah. Li Kong Chu, 64 jalan dari Kiam Boat kami sudah digunakan semua, tapi kau tetap tidak bergeming. Pintu sungguh merasa kagum dan kita tak usah bertant, NG lagi. Li Ite merangkap kedua tangannya dan menjawab sambil membungkuk, bahwa Jie Wie Locian Puee sudah sudi memberi pelajaran, Bo Ampuee merasa berterima kasih dan bersyukur tak habisnya. Bagian. 20 liet beng C.U baru. Kok si enong yang tadi berkulatir sangat, sekarang lega hatinya. Ia tertawa terbahak dan berjalan ke tengah lapangan. Sambil mencekel tangan Li Ite, ia berkata dengan suara nyaring saudara, sesudah melihat ilmu silat Li Kong Chu, yang malah telah mendapat pujian dari tetua Pek Makaan, ku rasa kalian tak akan mengatakan, bahwa aku telah memberi pujian kosong. Masih ada satu hal yang aku ingin memberitahukan kepada kalian. Li Kong Chu adalah puyut kochou Hong Tuee, Lian, dan cucu dari Tai Chong Hong Tuee, Li Siebin. Dalam dunia yang kalut ini, kita tidak boleh terus-menerus menyembunyikan diri. Dengan mendapat pimpinan dari seorang pandai dan turunan kaisar, kita bisa membuat usaha yang besar. Mendengar pengumuman itu, orang yang memang sudah tahu, lantas saja bersorak-sorai, sedelang mereka yang belum tahu, sebagian besar segera turut bertepuk tangan, sebagai tanda menyetujui usul Kok Sin Ong untuk mengangkat Li Ite sebagai Beng Chu. Tapi pemuda itu sendiri merasa agak kurang senang. Ia sebenarnya sudah mengadakan persetujuan dengan Kok Sin Ong, bahwa sesudah ia berhasil merebut kedudukan Beng Chu dengan kepandainya sendiri, barulah Kok Sin Ong akan mengumumkan asal-usulnya. Dengan demikian, bukankah mereka jadi mengalah terhadapku dan aku berhasil merebut kursi Beng Chu hanya karena kedudukanku sebagai turunan keazar tanyanya di dalam hati. Memang juga, dengan pengumumannya, Kok Sin Ong mengandung maksud begitu. Ia tahu, bahwa di antara, para hadirin masih terdapat beberapa ahli silat yang kepandalannya tidak berada di sebelah bawah Tong Hang Pek, Ui Ho atau Ceng Siong. Jika mereka turun ke gelanggang, ia khawatir Li Ite tak dapat melayaninya. Benar saja, sesudah pengumuman itu, tiada orang lagi yang maju untuk coba merebut kursi Beng Chu. Tapi sementara itu beberapa orang mengajukan pertanyaan mengenai usaha besar yang mau dilakukan Li Ite. Kok Sin Ong tertawa dan seraya mengurut jenggotnya, ia berkata, pertemuan kita pada hari ini. Dinamakan Eng Hyong Taih Wee, pertemuan para orang gagah. Saudara yang hadir semuanya terdiri dari orang gagah yang tentu saja sungkan menunduk di bawah kekuasaan orang perempuan. Semenjak zaman purba, yang tampil ke muka sebagai jago adalah orang lelaki. Sungguh tak dinyana, pada zaman ini, orang perempuanlah yang memerintah di kolong langit. Bagaimana pendapat saudara? Aku, Kok Sin Ong, merasa sangat penasaran. Menurut pikiranku, orang yang menganggap dirinya sebagai orang gagah, haruslah membantu usaha Li Kong Chu untuk menggulingkan kaisar wanita itu, guna melampiaskan kedongkolan kaum pria di seluruh negeri. Sebagai seorang yang mengenal baik watak jago Kang Ong, Kok Sin Ong sudah sengaja menggunakan kata yang tegas, polos dan benar saja keterangannya itu mendapat sambutan hangat. Tapi di antara suara setuju terdengar juga suara tidak setuju. Aku biasa hidup bebas dan sudah merasa puas jika bisa makan kenyang, kata seorang. Bagiku, siapa yang jadi kaisar tak jadi soal. Orang yang berkata begitu adalah Tai Owi En Hiap yang kembeng, seorang pendekar yang menyembunyikan diri di daerah telaga Tai O. Menyesal aku tak bisa turut, kata seorang lain. Lohu sudah tua dan tak niat menjadi pembesar negeri. Ia adalah Chu Kuan Gou dari Cheng Sia Sap. Dengan berturut, beberapa orang lain menyatakan tak ingin turut dalam usaha Li Ite. Mereka itu adalah orang ternama dalam rimba persilatan. Kok Sin Ong merasa sangat tidak puas, tapi ia tak bisa memperlihatkan rasa dongkolnya. Ia tertawa terpaksa dan berkata, setiap orang mempunyai pendirian sendiri. Siapapun bebas untuk tidak turut serta dalam usaha ini. Saudara yang ingin mengikut Beng Chu baru harap suka bangun berdiri. Aku tunjang Beng Chu baru dengan segenap hati. Teriak Yo Che E Chu dari Inma Chuan di Provinsi Soatang. Semenjak Raja Iblis Bu Cektian menjadi kaisar, semakin lama kita jadi semakin sukar mencari hidup. Hektometer. Tanda seru. Andai kata dia seorang lelaki, aku tetap akan menentangnya. Pernyataan Yo Che E Chu tentang kesukaran yang dialami oleh kaum Lyokling, memang benar adanya. Sesudah memegang tampuk pemerintahan, Bu Cektian menjalankan tindakan lembek dan keras terhadap kawanan Lyokling. Mereka yang suka menakluk dan kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi rakyat baik, diberi pengampunan, sedang terhadap mereka yang membandal, ia menggunakan tangan besi. Sebagian besar orang Lyokling menjadi penjahat karena sukarnya penghidupan. Sesudah Bu Cektian menjalankan tindakan membagi sawah kepada rakyat, maka kawanan penjahat yang kembali ke dalam masyarakat, bisa mencari nafkah dengan menjadi petani. Dengan demikian, kekuatan dan pengaruh Lyokling semakin lama jadi semakin berkurang dan mereka yang tetap jadi penjahat adalah orang yang tidak suka bekerja berat sebagai petani. Maka tentulah, perkataan Yocoktu telah disambut hangat oleh orang kalangan Hektu, jalanan hitam sama dengan kawanan perampok. Di samping kalangan Lyokling, Lyite pun mendapat dukungan dari orang yang ingin mendapat pangkat dan harta. Begitu, kecuali beberapa belas orang gagah yang mengundurkan diri, yang lainnya semua bangun berdiri dengan serentak sebagai pernyataan menunjang pangeran itu. Bagian 21 Kedatangan Bu Hian Song dalam Menghion Tai Hwe Baru saja Lyite ingin membuka suara untuk mengaturkan terima kasih, sekonyong terdengar suara tertawa yang nyaring bagaikan kelemengan perak. Semua orang dongak mengawasi ke arah suara itu. Mereka mendapat kenyataan, bahwa di antara ratusan huteng, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian warna putih sedang melayang turun dari sebuah tanjakan. Selagi badannya melayang, dengan sekali mengebas dengan kedua tangan bajunya, huteng itu buyar seperti ditiup taufan. Semua orang terperanjat dan seluruh lapangan jadi sunyi-senyap. Siang Kuan Wan Jie terkejut, karena ia kenali, bahwa wanita itu bukan lain daripada Bu Hian Song. Mengingat Karen Noh Nabu dalam menghukum enam penjahat dalam gedungnya, hatinya bergebar. Dengan sikap dan tindakan agung, Hian Song masuk ke lapangan perhimpunan dan sambil berjalan, ia tertawa tiga kali, yang satu lebih nyaring dari yang lain dan menusuk telinga para pendengar. Kok Sin Ong kaget? Bagaimana wanita yang masih begitu muda, sudah memiliki luakang yang begitu tinggi katanya di dalam hati? Setelah Noh Nabu datang cukup dekat, Li Ite mengangkat kedua tangannya seraya menanya, mengapa Syo Chia tertawa? Aku tertawa karena segala kawanan burung berani mengadakan apa yang dinamakan Nghyong Taihwe, jawabnya dengan angkul. Di antara jaga-jago itu Hyong Kieteng lah yang beradat paling berangasan. Bocah kurang ajar bentaknya dengan gusar. Kau berani tertawai para Nghyong, orang gagah. Benarkah menegas Hyansong dengan suara mengejek? Kalau kamu semua dapat dinamakan Nghyong, jumlah Nghyong dalam dunia ini tak dapat dihitung lagi. Kurang ajar caci Hyong Kieteng. Kalau tak kasihan melihat badanmu yang begitu kecil lemah, dengan sekali tonjok, kau hancur luluh. Pergi. Noh Nabu tidak menghiraukan ancaman raksasa itu. Dengan tindakan tenang dan perlahan, ia maju terus. Bukan main gusarnya Hyong Kieteng. Sambil melompat dan mengeram, ia mementang sepuluh jarinya dan coba menyengkeram si nona dengan ilmu toalek engjiao keng, ilmu cengkeraman kuku Garuda. Hyong teo cu, jangan semirono seru kok sinong. Baru habis seruan itu, tubuh Hyong Kieteng yang tinggi besar seperti pagoda sudah terbang ke atas dan jatuh ambruk di tanah, dengan melewati kepala beberapa orang. Ternyata, pada sebelum jari-jari si raksasa menyentuh tubuhnya, nona bu sudah mendahului dengan kebasan tangan bajunya. Li Ite kaget tak kepalang, karena ia tahu, bahwa nona itu telah merobohkan lawannya dengan ciam Iesip Petiat, serupa ilmu yang dapat menjatuhkan musuh dengan mengebaskan tangan baju atau lain-lain bagian pakaian. Mendadak terdengar tertawa menyeramkan dari Tong Hang Pek, yang tahu-tahu sudah berada di belakang Hyansong. Kalau kami semua bukan Eng Hyong, aku sekarang ingin meminta pelajaran dari seorang Eng Hyong wanita bentaknya sambil mengangkat kipas yang, bagaikan kilat, menyambar kejalanan darah Hang Ie Hyat, yang terletak kira-kira tiga dim di bawah leher. Serangan itu diluar dugaan semua orang. Bahwa Tong Hang Pek, seorang yang berkedudukan cukup tinggi dalam kalangan Kang O, sudah membokong seorang wanita remaja merupakan perbuatan yang memalukan. Maka itu, walaupun tidak mengambil pihak si nona, tanpa merasa beberapa orang mengeluarkan seruan kaget, dan beberapa orang pula berteriak, sebagai isyarat supaya nona itu berwaspada. Tapi Bu Hian Song seolah-olah tidak mendengar teriakan itu dan berjalan terus. Untuk mengambil hati Li Ite, Tong Hang Pek, yang menduga pasti, bahwa nona itu mau mengacau, sudah menyerang dengan menggunakan seantro tenaganya. Pada detik kipas itu hampir menyentuh Hang Ie Hyat, mendadak Hian Song menggelengkan kepala seraya berkata, Sian Seng memuji aku terlalu tinggi. Hampir berbareng terdengar suara kering dan tulang kipas patah. Antara jago-jago yang berada di situ, hanya Kok Sin Ong yang liat kerusi nona memunahkan serangan itu. Pada saat Hian Song menggelengkan kepala, sebatang tusuk kondi perak menyambar, bukan saja telah mematahkan tulang kipas itu, tapi juga sudah menembuskan lengan Tong Hang Pek yang seketika itu juga tidak dapat digunakan lagi. Tak usah dikatakan lagi, kejadian itu sudah mengejutkan sangat hati Kok Sin Ong. Sementara itu dengan sikap acuh-ta'acuh, Bu Hian Song sudah berjalan masuk ke tengah-tengah lapangan. Nona, apakah kau datang untuk merebut kedudukan Beng Cu? Tanya Kok Sin Ong. Sedari dulu, orang perempuan belum pernah turut serta dalam Meng Hyong Hwe. Andai kata nona berhasil merebut kedudukan Beng Cu, ha, ha. Kejadian itu benar-benar menggelikan. Dengan berkata begitu, Kok Sin Ong coba bikin panas hatinya jago-jago dan benar saja, beberapa orang segera melompat keluar dan menantang Hian Song. Sin Ong tidak meladeni. Seraya mengebas tangannya, ia berkata kepada Li Ite dengan suara dingin, menurut pendapatku, kursi Beng Cu Musesan pun tiada harganya. Kalau mau jadi Beng Cu, jadilah Beng Cu yang ada harganya. Kok Sin Ong jadi gusar sekali? Nona tanda seru bentaknya. Kau terlalu sombong. Lohu sudah tua dan tidak ingin berebut nama. Tapi orang-orang yang hadir dalam pertemuan ini adalah pentolan-pentolan dalam rimba persilatan, diantaranya. Terdapat Chiang Bun Jin dari beberapa partai. Kau mengatakan, kami semua bukannya Eng Hyong. Bolehkah aku mendapat tahu, orang bagaimana baru boleh disebut Eng Hyong? Hian Song tertawa, tapi ia tetap menghadapi Li Ite. Apakah seorang Eng Hyong hanya mengandalkan ilmu? Silat tanyanya. Kalau tidak mengandalkan ilmu silat, mengandalkan apa teriak seorang? Seorang Eng Hyong dihormati karena dia mempunyai jiwa kesatia, jawabnya. Jika seseorang hanya mengandalkan kekuatannya, bukankah ia hanya merupakan manusia kasar yang ganas? Nona, kau sungguh berani mati, kata Kok Sin Ong. Bagaimana kau berani menamakan kami sebagai orang-orang kasar yang ganas? Apa dia Beng Cu mu? Tanya Hian Song sambil menuding Li Ite. Sebagai Beng Cu Eng Hyong Wee, maka dia merupakan Eng Hyong terbesar yang dibayang-bayangkan dalam alam pikiranmu. Tapi Eng Hyong apa dia? Sesudah menjadi Beng Cu, dia bermaksud menggiring kamu dalam usaha merebut negeri untuk kepentingan pribadi dan dalam niatannya itu, ia sedikit pun tidak memikiri penderitaan hebat yang bakal dialami rakyat. Apakah itu perbuatannya seorang Eng Hyong yang mempunyai jiwa kesatria? Li Ite Gusar bukan main. Mucek Tian perempuan cabul dan kejam. Apa kau tahu, berapa banyak menteri-menteri setia sudah dibinasakan olehnya? Tanyanya. Yang dibinasakan olehnya adalah manusia-manusia yang menindas rakyat, jawab si Nona dengan suara tenang. Dengan menindas kejahatan, barulah orang baik-baik bisa hidup tenang. Terus terang aku ingin menyatakan, sebenarnya ia masih berlaku terlalu murah hati. Perkataan Hian Song mengenakan jitu hatinya banyak orang, karena sebagian besar hadirin adalah kawanan Liu Kelim. Maka itu, lantas saja terdengar teriakan-teriakan Gusar dari berbagai penjuru. Oho! Kalau begitu, perempuan kurang ajar ini kaki tangan Bu Cek Tian teriak Hiong Kieteng. Janganlah deni dia. Mampuskan saja. Si Nona dongak dan tertawa terbahak-bahak. Bagus katanya. Kamu mau mengerubuti aku dengan jumlah yang besar? Baiklah, hayo maju. Aku memang ingin menjajal-jajal kepandayan kamu. Saudara-saudara tanda seru teriak Li Ite. Kalian mundur dulu. Biarlah aku yang lebih dulu meminta pelajarannya. Baik. Tapi bagaimana caranya kita menjajal kepandayan? Tanya si Nona sambil tertawa. Nona seorang tamu, sedang aku tuan rumah, sehingga menurut pantas, kau lah yang harus mengajukan usul, jawabnya. Aku lihat kau mahir dalam ilmu pedang dan kita boleh bertanding dengan menggunakan senjata itu, kata si Nona. Jika kau kalah, aku mintakah segera membubarkan apa yang dinamakan Eng Hiong Hwee ini? Bagaimana andai kata kalau aku yang menang? Tanya Li Ite. Hiansong tertawa. Jika dalam sepuluh jurus aku masih belum bisa merobohkan kau, aku akan berlutut di hadapan Eng Hiong. Eng Hiong mu jawabnya. Dalam kegusarannya yang luap-luap, Li Ite berbalik tertawa. Bagus. Bagus teriaknya. Kalau kau bisa menangkan aku dalam sepuluh jurus, aku pun akan berlutut tiga kali di hadapanmu. Aku tak kepingin menerima hormatmu, kata Hiansong sembelari bersenyum. Aku hanya ingin minta, supaya jika kau kalah, Eng Hiong Hwee ini harus segera bubar dan Eng Hiong-Eng Hiong besar yang hadir di sini tak usah tongolkan kepalanya lagi dalam dunia Kang O. Apakah sebagai Beng Chuka suka memberi janjimu? Semua jago, antaranya Kok Sin Ong sendiri, yang sudah menyaksikan Kiam Hoat Li Ite, sedikit pun tidak percaya, bahwa Beng Chuka mereka bisa direbohkan dalam sepuluh jurus. Maka itu, mendengar si Nona, mereka gusar tak kepalang dan berteriak-teriak. Kalau Beng Chuka kami kalah, kami pun tak ada muka untuk berkelana lagi dalam dunia Kang O, teriak mereka.